Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel ya guys Apa kabar teman-teman, semoga pada sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Guys, hari ini aku ingin berbagi resep masakan rumahan yang sederhana Yaitu gulai santan sayuran campur dan juga balado ikan Serta es rok melon cincau Yuk ikuti guys cara pembuatannya, sangat gampang sekali Langkah pertama, kita siapkan panci, lalu kita masukkan santan sekitar 1000 ml ya guys Kemudian kita masukkan irisan tomat, kira-kira satu buah ya guys Lalu kita masukkan jahe 1 cm yang sudah kita geprek, 2 lembar daun salam Terus kita masukkan lengkuas juga yang sudah kita geprek, lalu 2 lembar daun jeruk ya guys Setelah itu kita masukkan irisan bawang putih kira-kira 2 butir Lalu kita masukkan cabai merah 3 buah yang sudah kita iris Lalu bawang bombay setengah aja ya guys, kita iris-iris Langkah selanjutnya kita masukkan jagung yang sudah kita potong-potong ya ke dalam kuah santannya Setelah itu kita masukkan sayur kacang panjang guys Kemudian kita masukkan irisan wortel ya guys ke dalam mulai santannya Selanjutnya kita masukkan garam secukupnya atau sesuai dengan selera Lalu saya masukkan sedikit kaldu jamur ya guys ke dalam sayur santan Setelah itu kita masak ya guys di kompor sampai mendidih Setelah kuahnya mendidih kita masukkan irisan kol guys ke dalam sayuran Kita aduk-aduk sebentar Lalu kita matikan kompor Siap deh sayurnya kita santap ya guys Selamat mencoba Selamat mencoba Selanjutnya guys resep balado ikannya Yuk kita simak guys cara membuatnya sangat gampang sekali Guys aku beli ikan filet ya yang tidak ada tulangnya Lalu aku peras jeruk limau Pakai garam sedikit Lalu kita diantar 5 menit ya Setelah itu kita goreng di minyak yang panas Hingga kecoklatan guys Lalu kita angkat Guys ini ya hasil ikan yang sudah aku goreng Kita sisihkan dulu ya guys Langsung kita membuat sambalnya Untuk resep sambalnya sudah aku tulis ya Atau aku blender ya guys Langkah selanjutnya kita siapkan wajan Lalu kita tuang sedikit minyak ya guys Untuk menumis Lalu kita masukkan bumbu baladonya Ke dalam tumisan Kita aduk-aduk ya guys Hingga harum dan wangi Kemudian kita masukkan gula dan garam secukupnya ya guys Kita rasa sesuai dengan selera aja ya guys Nah setelah bumbu baladonya matang Kita matikan kompor Lalu kita diamkan sebentar ya guys Lalu kita masukkan ikan yang sudah kita goreng Ke dalam balado Lalu kita aduk-aduk ya guys Hingga merata Siap deh guys Balado ikannya Kita santap dengan nasi hangat ya guys Selamat mencoba Selanjutnya guys Aku ingin membuat minuman segar Yaitu es cincau rock melon Yuk ikuti guys Cara pembuatannya gampang sekali guys Langkah pertama Siapkan wadah Lalu aku masukkan jelly rasa oran ya guys Kedalam wadah minuman Kemudian aku masukkan cincau Yang sudah aku potong-potong ya guys Lalu aku serut rock melonnya Kedalam adonan cincau ya guys Sesuai selera aja Guys Guys selanjutnya aku ambil timun Belah dua lalu aku serut Isi timunnya ya guys Lalu aku campur dengan minuman cincau Dan rock melonnya Selanjutnya aku masukkan gula pasir ya guys Kedalam adonan minuman buah segernya Sesuai dengan selera aja ya guys Lalu aku masukkan air masak Kedalam minumannya Lalu kita masukkan rasa sirup marjan melon Kedalam minumannya Lalu kita aduk ya guys Dan kita masukkan es batunya Dijamin seger dan sedap guys Terakhir aku masukkan sedikit rasa marjan mawar ya guys Untuk menambah wangi Terima kasih telah menonton Guys Terima kasih banyak ya Yang sudah mampir ke channel youtube kami Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya Dan Allah melipat Gandakan rezeki teman-teman semuanya Terima kasih Selamat mencoba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton